Media Barat akhirnya sadar kalau sanksi mereka terhadap Rusia gatot alias gagal total. Niatnya mau melumpuhkan perekonomian Rusia, sanksi Barat malah ngebuat ekonomi Rusia menjadi lebih kuat. Yang kita tahu, selama dua tahun terakhir media gembor-gemborin berita kalau Rusia bakal ditaklukin, bakal kalah telak, bakal mati, dan gak berkutik. Tapi data ekonomi membuktikan sebaliknya. Berdasarkan angka IMF, perekonomian Rusia tumbuh lebih cepat dibandingkan seluruh negara G7 pada tahun 2023 lalu. Dan prediksinya akan mengalami pertumbuhan serupa lagi pada tahun 2024. Kita balik dulu ke awal tahun 2022. Sewaktu Menteri Ekonomi Perancis yakni Bruno Le Maire dengan bangga menyatakan bahwa mereka lagi menjalankan perang ekonomi total terhadap Rusia. Pernyataan si Bruno ini disiarkan langsung di radio Perancis pada tanggal 1 Maret 2022. Saat itu Bruno berbicara dengan penuh semangat dan juga emosi yang membara-bara. Dia ngejual gagasan perang kepada warga Uni Eropa sekaligus meyakinkan mereka bahwa Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya bisa ngehancurin Rusia dan ngebantu Ukraina menang dalam perang. Tapi sayangnya, perang gak bisa dimenangkan dengan emosi semata aja. Banyak pemimpin Barat yang kebawa emosi pengen ngeliat ekonomi Rusia hancur sehancur-hancurnya. Bahkan mungkin mereka juga ingin menggulingkan Vladimir Putin. Tapi nyatanya dua tahun kemudian, pertumbuhan ekonomi Rusia pada tahun 2023 malah melampaui pertumbuhan semua negara G7. Vladimir Putin dengan bangganya mengumumkan bahwa Rusia telah menang melawan sanksi Barat. Putin menyatakan bahwa mereka semua yang menginginkan kegagalan dan keruntuhan bagi Rusia harus segera mundur, nyerah, atau kalau enggak ya hancur. Putin mengatakan, perekonomian negaranya berhasil melakukan transisi dari pasar Barat dan memperluas suasembada sekaligus membina hubungan perdagangan baru. Sekarang, media Barat harus menghadapi kenyataan kalau ekonomi Rusia saat ini lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Bahkan, IMF menggarisbawahi kalau perekonomian Rusia pertumbuhannya meningkat jadi 2,6% dari 1,1%. Mulai awal tahun 2022, Amerika Serikat dan sekutunya di Barat menerapkan serangkaian sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk melemahkan kapasitas Rusia dalam mendanai mesin perangnya dan ngebuat rakyat Rusia ngerasain dampak dari pilihan yang dibuat oleh Kremlin. Selain memutus akses Rusia ke banyak pasar di negara-negara Barat, Langkah-langkah tersebut secara tajam membatasi kemampuan bank-bank Rusia untuk melakuin transaksi bisnis internasional dan menindak perdagangan minyak dan gas yang pada akhirnya menetapkan batas harga minyak Rusia. Sejak awal, para ahli udah kasih peringatan kalau sanksi kayak gitu tuh cenderung berkurang efektivitasnya seiring berjalannya waktu karena negara yang terkena sanksi itu bakal nemuin solusi dan ngebangun hubungan dagang baru. Sekarang, Rusia telah mengimbangi sebagian besar kerugian perdagangannya dengan Eropa. Misalnya, dengan meningkatkan perdagangan sama China. Produk-produk Barat di Rusia udah digantiin oleh produk-produk China. Mulai dari peralatan elektronik, otomotif, dan smartphone produksi China udah mendominasi pasar-pasar Rusia. Ngegantiin merek-merek besar negara-negara Barat yang udah pada hengkang dari Rusia. Karena seperti yang kita tahu, banyak perusahaan Amerika Serikat dan Eropa menutup usahanya di Rusia setelah Kremlin menginvasi Ukraina. Mulai tahun 2014, perang antara Rusia dan Ukraina memanas. Saat itu, senator Amerika Serikat, Lindsey Graham, ngebandingin ekonomi Rusia dengan Italia. Dia ngasih tahu Barat bahwa nggak perlu khawatir tentang Rusia karena ekonominya terlalu kecil untuk berbuat apapun. Tapi, sewaktu benar-benar menganalisis ukuran ekonomi Rusia menggunakan paritas daya beli, ternyata Rusia menguat menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Sebagian besar ekonomi Rusia berasal dari sektor-sektor vital bagi ekonomi global, termasuk komoditas penting seperti minyak. Rusia adalah eksportir minyak terbesar di dunia, bahkan ngalah-ngalahin Arab Saudi. Selain itu, Rusia juga menjadi pemain utama dalam perdagangan gandum, nikel, platinum, dan juga ikan beku. Sekarang, Rusia mengalokasikan sepertiga anggaran negaranya sekitar 14 triliun ruble pada tahun 2024 untuk upaya perang, tiga kali lipat lebih tinggi dari tahun 2021. Ini termasuk meningkatkan produksi rudal, artileri, dan juga drone. Nah, semua ini ngasih keuntungan bagi Rusia di medan perang. Sementara Ukraina berjuang mati-matian buat ngedapetin dana untuk persenjataan mereka, terutama ketika Kiev harus menahan serangan invasi. Kepala Angkatan Daerat Ukraina, Valery Zunzi, mengakui bahwa Ukraina dan sekutunya belum cukup meningkatkan kemampuan pertahanan mereka di medan perang. Sementara itu, kemampuan Rusia buat menginvestasikan dalam industri pertahanan secara otomatis ngasih keunggulan yang signifikan dalam kekuatan tempur Rusia. Selain itu, pendapat publik di Amerika Serikat tentang dukungan terus-menerus terhadap Ukraina mengalami pergeseran besar. Jadi, yang awalnya mereka tuh panas banget mau ngedukung total Ukraina, sekarang malah udah mulai dingin alias mulai cuek. Gak cuma itu aja, bantuan senjata juga banyak mandeknya. Karena Ukraina sangat bergantung pada uang dan juga peralatan dari luar negeri untuk mendanai upaya perangnya. Bahkan, beberapa warga Ukraina mulai cemas nih. Mereka takut kalau Amerika berhenti ngedukung mereka buat ngelawan agresi Rusia. Kalau kayak gini kan, masa depan Ukraina jadi terlihat suram. Ditambah lagi, lebih dari 55% vote dari Partai Republik mendukung untuk mengakhiri konflik Ukraina dan Rusia secepat mungkin. Secara gak langsung, mereka mau Ukraina nyerah aja ke Rusia dan memberikan wilayah yang udah direbut oleh Rusia dari Ukraina. Seperti yang kalian tahu, sejak Rusia invasi ke Ukraina, Ukraina didukung oleh sebagian besar barat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga nyadar banget kalau kesuksesan negaranya sebagian besar disebabin oleh gelombang dukungan militer internasional, terutama dari Amerika Serikat dan juga Eropa Barat. Tapi sayangnya, beberapa orang di Amerika Serikat, termasuk Donald Trump, mulai mempertanyakan, apakah Washington harus terus memasok Ukraina dengan bantuan militer miliaran dolar? Zelensky sendiri sih gak nyebut nama Trump ataupun politisi Partai Republik lainnya. Tapi dia mengatakan bahwa dia khawatir perang bisa saja dipengaruhi oleh pergeseran kekuatan politik di Washington. Zelensky juga bilang, jika Amerika Serikat berhenti ngebantu Ukraina, Ukraina gak akan bisa menang, kata Zelensky. Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang keduanya merupakan anggota NATO, berperan penting dalam perjuangan Ukraina buat ngelawan Rusia. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya udah ngejanjiin lebih dari 100 miliar US dolar dukungan multitahun kepada Ukraina, termasuk pembiayaan pengiriman senjata. Sementara itu, Washington udah ngasih bantuan militer senilai 43 miliar US dolar. Dan Kongres udah menyetujui 113 miliar US dolar, termasuk bantuan kemanusiaan. Tapi pendanaan baru Amerika Serikat untuk Ukraina udah ditunda alias mulai seret. Pencopotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarty oleh kelompok garis keras Partai Republik telah menambah ketidakpastian seputar bantuan untuk Ukraina. Karena beberapa kelompok garis keras menginginkan bantuan Amerika Serikat ke Ukraina untuk segera diberhentikan. Gimana menurut kalian? Tulis di komen. Terima kasih telah menonton!